Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya dalam rangka menjalin selaturahmi antar alumni dengan pihak kampus serta mendata kembali perkembangan lulusan, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Unisga Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin menggelar temukangan dan halal bihalal. Raut bahagia terpancar di antara para alumni dengan para dosen yang tidak bertemu selama 2 tahun setelah menyelesaikan masa perkuliahan. Terlihat saat temukangan dan halal bihalal dan digelar program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Kalimantan Unisga Muhammad Arsyad Al-Banjari di Odotel Syariah SMK Negeri 4 Banjarmasin belum lama tadi. Pada temuk alumni yang dirangkai dengan halal bihalal tersebut, selain menjalin kembali selaturahmi antara alumni dan para dosen, juga dilakukan tracer studi atau pendataan dalam melihat perkembangan alumni setelah lulus. Dari tracer studi tersebut, rata-rata para alumni telah mendapatkan pekerjaan, baik di pemerintahan maupun swasta, sesuai bidang keahlian dan kompetensi yang dimiliki, dengan jangka waktu mendapatkan pekerjaan selama 4 bulan. Hasil ini nantinya akan menjadi evaluasi bagi Fakultas Pertanian Unisga dalam meningkatkan hasil lulusan yang terbaik agar mampu bersaing secara kompetitif di dunia kerja maupun usaha. Ya, untuk lulusan agribisnis mungkin sudah terserap oleh perusahaan-perusahaan dan juga tempat kerja yang sesuai dengan bidang mereka dan sebagian masih ada yang di luar bidang, tapi itu tidak mempengaruhi dalam penerimaan lulusan dari program studi agribisnis di dunia kerja. Kami optimis alumni agribisnis poperta bisa bersaing di dunia kerja dan juga bisa mengangkat nama Fakultas Pertanian Unisga menjadi salah satu pergolongan tinggi yang mempunyai Fakultas Pertanian dengan kualitas alumni yang sangat kami banggakan. Untuk jumlah alumni program studi agribisnis di Fakultas Pertanian Unisga itu sampai dengan sekarang itu berjumlah 289 orang. Alhamdulillah itu rata-rata mereka lulus itu kurang lebih 4 tahun, 4 tahun sampai 4,5 tahun, kemudian juga IPK-nya di atas 3, sekitar 3,2 dan untuk penggang waktu mereka memperoleh kerja itu 4 bulan. Alhamdulillah mereka sudah bekerja rata-rata sesuai dengan bidang keilungannya. Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan pembutuhan Kepengurusan Ikatan Alumni serta penyusunan program kerja ke depannya. Erwin Danwari, BanjarTV Kepengurusan Ikatan Alumni serta penyusunan program kerja ke depannya. Kepengurusan Ikatan Alumni